Intro Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn disini dari Sinfonia Music Kali ini kita akan membandingkan dan mereview 4 produk dari Knowledge Zenith Atau yang biasa orang kenal dengan KZ Nah, keempat produk ini punya spek yang hampir sama Ya, mereka mempunyai 2 multi driver Yaitu 1 balance armature Dan 1 dynamic driver Nah, bagaimana build quality-nya Bagaimana sound quality-nya Dan perbandingan masing-masing seperti apa Tidak selama-lama lagi kita akan bahas Tetapi sebelum itu, Music Lover Kalau suka sama channel kami Like, comment, share, dan subscribe channel kami ini Oke, kita mulai saja Kita akan mulai dari yang paling baru Dan yang paling, ini lagi nge-hype banget nih Di kalangan anak-anak audio portable di Indonesia Ini namanya KZ ZSN Ya, ini sama Karena keempatnya sama Multi driver, hybrid driver Jadi, yang dimaksud dengan hybrid driver itu adalah Gabungan dari driver yang berbeda Satunya balance armature Satunya dynamic driver Untuk penjelasan mengenai apa driver itu Bisa lihat di video-video kami yang kemarin Nah, untuk KZ ZSN ini Kita akan bahas dari build quality-nya dulu Ya Ini buat saya pribadi Salah satu mungkin yang paling bagus build quality-nya Ya, dari desainnya Desainnya ini cakep banget Saya kebetulan ambilnya yang purple dan silver Jadi, warnanya cakep sekali seperti ini Dia kalau nggak salah ada tiga Ada yang hijau, silver, sama ada yang black, yang hitam Nah, dari jacknya Jacknya sudah L-shape Kemudian, sudah punya mic Kabelnya sudah braided Dan kualitas braided-nya Dan kabelnya ini Sangat baik, saya pikir ya Tebal Kemudian, rapi Braidenya Kelihatan sangat kokoh dan solid Jacknya sudah gold plated Ya, ada Satu, dua, tiga, empat pol Karena dia ada mic-nya Kemudian, oh yang unik Kan, semua seri KZ itu menggunakan konektor dua pin Nah, yang ini Ini agak berbeda Ini dia menggunakan sistem yang baru Jadi, biasanya itu Apa sih namanya? Housing Housing female Housing female-nya itu yang ada kayak Kayak ada bungkusnya Nah, ini nggak Ini yang male-nya yang ada bungkusnya Jadi, agak sedikit berbeda dibanding yang lain Kalau menurut saya, ini improve Karena ini akan jadi lebih safety Lebih aman Dibanding yang kemarin-kemarin Yang sebelum, pendahulunya Jadi, ini konektornya Sangat berbeda Tapi Bagus banget menurut saya Ya Tadi desainnya cakep Ya, enak di kuping juga Fitting-nya Tips-nya Ah, tips-nya juga berbeda Kalau yang tipe KZ yang lain Hampir semua tipe KZ itu bentuk tips-nya hampir sama Jadi, bulat kayak seperti ini Terus ada kayak di samping-sampingnya Atau ada kayak gerigi-geriginya Ada garis-garisnya Nah, ini nggak Ini semuanya Tidak ada Apa sih? Tidak ada gerigi-geriginya Jadi, mulus aja semuanya Ya, itu dari build quality-nya Face plate-nya juga Dari logam Ini campuran dari Saya pikir ini aluminium Sama plastik Plastik keras Ya, seperti itu build quality-nya Nah, sound quality-nya gimana? Dari suaranya Ini agak berbeda Ya, dibanding seri KZ yang lain Jadi, mungkin saya pikir KZ-ZSN ini Keluar dari pattern Sound signature-nya KZ Biasanya kan KZ rata-rata V-shape tuh Ya, jadi agak mundur selalu di mid-nya Terus, biasanya bass-nya cukup gede Treble-nya cukup extend Nah, ini berbeda sama sekali Yang KZ-ZSN ini Uniknya itu di mid-nya yang sangat saya notice Pertama kali saya coba Mid-nya itu relatif lebih maju Ya, jadi efeknya Vokal kelihatan lebih forward Lebih ke depan positioning-nya Dan, kerasa lebih tebel Lebih punya body Untuk seri KZ ini Ya, ini sangat berbeda Dibanding KZ-KZ yang lain Kemudian, bass-nya Bass-nya bukan yang paling gede Ya, tapi cukup panci menurut saya Cukup panci dan cukup deep Tapi bukan yang paling bawah suaranya Dan bukan yang paling panci Tapi lumayan menurut saya Nah, treble-nya Ini salah satu yang paling halus Di antara semuanya Ya, di antara empat ini Dan berbagai beberapa macam tipe KZ Ini termasuk yang saya menurut di kuping saya ya Ini yang halus Jadi, tidak piercing Tidak fatigue gitu Tidak pedes kalau bahasanya teman-teman Biasanya ya Ini nggak pedes Nah, cuma memang Kalau saya dengar Buah teknisnya Seperti soundstage Ini bukan yang paling luas Jadi, cenderung agak sedikit Lebih sempit dibanding Seri-seri pendahulunya Kemudian, separasinya Cukup baik lah Ya, saya masih bisa dengarkan Memila-mila semua instrumen Dengan cukup baik Clarity Jadi, oke Masih kerasa detailnya Masih kerasa bagus Resolusinya juga kerasa cukup bagus Ya Oke, mungkin itu yang Dari KZ-ZSN Kita masuk ke yang kedua Ya Yang kedua ini yang Tadi ini yang paling baru kan Nah, ini yang kedua terbaru Ini namanya KZ-ZS4 Nah, KZ-ZS4 ini Ini Nah, kalau music lover perhatikan Ini mirip sekali sama KZ-ZS3 bentuknya Tapi, jangan salah Sound signaturnya 180 derajat berbeda Ya, kita bahas dulu Dari build quality-nya Build quality Masih sama pakai jack L Kemudian, gold plated Empat pole Sudah di braid Ininya, apa Kabelnya Tapi, ini kayaknya Brednya lebih sedikit Dibanding ZSN Ini mungkin cuma Empat braid ZSN Saya pikir Gak tau Ini enam atau delapan Tapi, cukup banyak Ini mungkin cuma empat Ya Agak lebih lentur Kalau yang ZS4 ini Ya, housingnya Bahannya dari Plastik Dan sangat ringan Ya, dibanding ZSN Yang ada aluminiumnya Kerasa lebih tebal Kerasa lebih Solid Gitu Ini Kerasa lebih plastiki Ya Jadi, karena memang Bentuknya dari plastik Over ear Sama seperti Ini ngomong-ngomong Semuanya Cara penggunanya Over ear Ya Seperti Seperti ini Pengguna-penggunaannya Nah Tipsnya Seperti KZ yang lain Berbeda sama ZSN Yang lebih halus Ini ada Geriginya Ada kayak garis-garisnya Di ujung Bornya Pinnya Detach Yang seperti ini Yang berbeda Jadi Yang masih Bentuk yang lama Berbeda dengan ZSN Nah, kemudian Sound quality-nya Seperti apa Nah KZ-ZS4 Ini Berbeda sekali Ya Bunyinya Masih Agak mirip dengan Sound signaturnya KZ Jadi V-shape Ini Mid-nya Di antara semua Menurut saya pribadi Ini Mid-nya yang paling Di belakang Paling mundur Jadi Kerasa Vokalnya jauh Ya Kemudian Bass-nya Bass-nya Arahnya ke tight Bukan yang Bumi Atau yang Deep Gitu Bukan Tapi yang Lebih cepat Jadi Bass-nya Buat Bass-lover Kayaknya saya Pikir ini Jauh-jauh Dari sini Karena bass-nya Bukan bass yang Gede Ini lebih Yang cepat Nah Treble-nya Ini yang Paling Cering Yang paling Extend Yang paling High-nya Paling jauh Jadi Yang paling Pedas di antara Empat ini ZS4 Ini Ya Nah Kalau Saya pribadi Ngerasa Ini mungkin Cocok Untuk Musik-musik Kayak rock Rock Akustik Yang butuh Speed cepat Yang butuh Extend treble Tinggi Ini cocok Sekali ZS4 Ini saya pikir Agak segmented Jadi bukan All-rounder Jadi mungkin Untuk beberapa Genre saja Ya Detailnya bagus Saya suka Dengan detailnya Clarity-nya juga Sangat oke Resolusinya bagus Soundstage ini Menurut saya Pribadi ini Salah satu Yang paling Luas Di antara Keempatnya Jadi Kalau yang cari Soundstage luas Yang cari Misalnya Yang suka Misalnya Rock Rock Apa sih Namanya Konser rock Kayak sekarang Kemarin kan Lagi rame tuh Filmnya Queen Boya Menra Sodi Mungkin ini cocok Untuk Untuk dengerin Konser-konser Live Ya Karena Soundstage-nya luas Kayak itu Untuk ZS4 Nah kita masuk Yang selanjutnya ZS4 Ya ZS4 Dari build quality-nya dulu Dari build quality-nya Jacknya gold plated Masih sama Kemudian Bentuknya L Braid-nya Ini lebih Banyak Sepertinya Ini kayaknya Sama seperti yang ZSN Lebih tebel Lebih solid Lebih Apa Lebih kuat Keliatannya Jadi yang Mungkin build quality-nya Yang paling bagus Menurut saya pribadi Untuk kalau Dipertimbangkan ZS4 Sama ZSN Ini yang paling bagus Ya Music lover Ada mic-nya juga Kemudian Full body Dari housing-nya Itu Logam Dan ini yang Ukurannya paling kecil Ya Ini paling kecil Jadi Untuk Mungkin yang Kuping-nya Agak Mungil Yang kecil Ini kemudian Lebih cocok Ya Kalau saya pribadi Yang fitting-nya Lumayan cocok Sama saya Itu di yang Tadi ZS4 Sama nanti yang ZST Itu fitting-nya Buat saya cocok Pas Nah Kalau yang ini Agak terlalu kecil Jadi buat saya Sealing-nya Agak Mesti sedikit Extra Untuk dicari Untuk dapat Sealing-nya Overall Build quality-nya Seperti itu Ini salah satu Yang paling bagus Nah Suaranya Suaranya Ini tidak Banyak Neko-neko Jadi ini Lebih safety Ya ZSR Ini paling safety Menurut saya Sound signature Dari KZ Masih kerasa Tetapi Lebih Apa ya Mid-nya Gak terlalu mundur Ya Yang Kalau dalam Tanda kutip Menurut saya pribadi ya Mungkin yang agak benar Nah ini suaranya Ya Bass-nya Ada Ya Bukan yang paling gede Tapi lebih gede Daripada yang ZS4 Bass-nya Mid-nya Lebih maju Daripada ZS4 Tapi agak Lebih sedikit Di belakang Dibanding ZSN Ya Jadi ini Agak sedikit Mundur Dari ZSN Tapi Gak mundur Banget Jadi yang Masih suka Yang suka Vokal Ini masih bisa masuk Dan treble-nya Cukup cering Sebenarnya kalau menurut saya Kalau seandainya dia pakai housing yang plastik Mungkin tidak akan secering ini Tapi menurut saya ini udah cukup banget Udah pas banget Karena housing Housing-nya logam Jadi efek bunyi Decay dari logamnya Akustik logamnya Itu kerasa Jadi lebih apa ya Kerasa Seperti Agak lebih panjang sedikit Tapi bukannya jelek Ya Buat Saya pribadi Saya lebih suka Ya Menurut saya Ini yang Kalau saya pribadi ya Tapi tetap aja Selalu saya bilang Ingat selalu percaya sama kuping sendiri Ya Jadi Musik lover harus selalu coba sendiri Dan selalu bandingkan sendiri Buat saya Ini yang paling Cocok Dari keempatnya Ya Karena tadi saya bilang Bassnya gak terlalu gede Meatnya cukup maju Treblenya cukup cering Gitu Ya Dan Detail Clarity Soundstage Ini Salah satu yang terbaik Menurut saya Ya Yang ZSA Kerasa luas Soundstage nya Resolusinya Clarity nya Detailnya Kerasa sangat baik Ya Ini untuk ZSA Nah Sekarang Kita akan bahas Yang Kakak tertuanya Yang paling lama Ini seri KZ Yang awal-awal Ya Yaitu KZ ZST Nah Untuk build quality Ya ZST Ini memang Karena yang paling pertama keluar Mereka mungkin belum improve Jadi cuman Bikin Seperti Seadanya Waktu itu Tapi sekarang Sampai sekarang juga Diperbaiki terus Tadinya kabelnya Saya pikir bukan seperti ini Ini agak relatif Sedikit lebih tebal Ya Jacknya tetap sama L Gold plated Kabelnya Kerasa sangat Karet Cuman di Sleeve aja Seperti ini Tidak ada Braided nya Over ear Semuanya Bentuknya sama Ada mic nya Konektornya Dua pin Ya Sama Konektor dua pin Dengan Sistem yang lama Tips nya Tips yang standar Yang punya KZ Yang ada garis-garisnya Ada gerigi-geriginya Di ujungnya Di bornya Ya Seperti itu Ini build quality nya Ya So-so lah ya Standar ZST Tapi ini Jangan salah Ini yang paling Pertama Salah satu Seri KZ Yang paling pertama keluar Dan yang paling booming Ya Nah Sekarang kita bahas Bagaimana suaranya Gimana perbandingan Dengan yang lain ZST ini Nah ZST ini mungkin Memang Paling lama Paling tua Tetapi Bunyinya Masih bisa bersaing Dengan yang baru-baru ini Ya Bass nya Kalau bass lover ZST adalah Yang paling gede Bass nya Di antara Keempat ini Ya ZST bass nya gede banget Nah Untuk vokalnya Memang agak mundur Karena memang sound signaturnya KZ seperti itu Dia sedikit Lebih mundur Dibanding ZSA Ya Jadi lebih maju Daripada ZM4 Tapi lebih mundur Daripada ZSA Jadi Kalau dikasih Peringkat Misalnya vokalnya Vokal paling maju Itu di ZSN Vokal paling maju Keduanya itu Di ZSA Dan Yang ketiga itu Di ZST Yang paling mundur Itu di ZS4 Ya Ini yang paling Bass nya gede Vokalnya Ya agak mundur V-shape Tapi masih oke Kemudian Treble nya Ini Ya Saya pikir Cukup lah Ya Gak secering ZS4 Dan ZS A Tapi ini Pas Jadi gak terlalu Berlebihan Untuk yang treble Lover Masih cocok Untuk yang bass Lover Juga masih ngerasa Oke ini treble nya Masih enak lah Masih bisa ditolerir Gitu Ya Soundstage Termasuk yang luas Ya Walaupun memang Tidak seluas ZSA Dan ZS4 Tapi cukup luas Ya Separasinya Termasuk yang cukup bagus Clarity Detail Kemudian Resolusinya Ini Cukup bagus Ya Memang masih Menurut saya si pribadi Masih sedikit Di bawahnya Sama ZSA Ya Tapi overall Memang Yang paling Allrounder Menurut saya pribadi Adalah ZST ini Jadi yang bisa masuk Ke banyak sekali Genre musik Dari akustik Dari rock Dari R&B Dari EDM Sampai semuanya Ini salah satu yang paling Bisa dipertimbangkan Oke Music lover Mungkin Itu saja Selalu saya ingatkan Percaya sama cooking sendiri Tentunya Ya Karena belum tentu Yang saya dengarkan Sesuai dengan Yang music lover dengarkan Setup yang digunakan Untuk mendengar Juga bisa jadi sebeda Oke Itu saja dari saya Sampai ketemu lagi Di channel Di video selanjutnya Da daa Da daa Sampai jumpa di video selanjutnya